Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pecinta bonsai Indonesia jumpa lagi dengan mas John bonsai nah sahabat pada kesempatan sore hari ini kita coba melihat satu bahan bonsai fikus atau beringin yang ada di belakang saya ini guys kita coba nanti lihat detailnya seperti apa ini edinya adalah beringin ibrik atau fikus retusa ya fikus retusa nah kita coba lihat ikuti terus video ini teman-teman oke sahabat pecinta bonsai Indonesia ini tadi yang saya katakan adalah fikus iplik atau beringin ibrik ya fikus retusa guys oke nah ini ya ini kita coba buka ini talangnya dobel-dobel guys sudah lihat seperti apa ah ini medianya pada hilang susah guys oke ini lama juga saya nggak ngecek untuk perakarannya teman-teman ya dari basic perakarannya kita korek-korek dulu guys nah ini rata-rata ini sudah pecahan yang besar-besar ini ya sudah mulai ada pecahannya ini sudah ke bawah ini lumayan guys ini lumayan guys ini lumayan guys punggolnya guys ini satu pohon teman-teman ya ini keluar akar seluruhnya dan jadi besar ya ini capang yang ini jadi ini jadi ini nggak gabungan ini full satu pohon nah cuma saya pres-pres terus kemudian yang ini keluar akarnya jadi besar nah seperti ini ya ini tunas dari batangnya batang aslinya ini guys nah ini akar-akar ini ini dari seluruh ini sudah lama ini juga akarnya yang dari seluruh capang yang ini nah naiknya ini ya ini untuk capangnya rata-rata sudah kita tahap ya dan ini tinggal pemilihan dan juga perawatan nah mungkin ada beberapa PR ya disini karena ini ada pecahan akar dan kemudian ini dari akar seluruh disini ada lubang nah kita masih punya PR gimana caranya nanti kita tutup lubang-lubang ini guys jadi ya lubang-lubang ini biar kelihatan lebih keker lagi jadi prosesnya masih cukup lama ya teman-teman seperti inilah proses berbonsek guys apa tunas kita pilih dulu guys lumayan besar guys ya ini ini tunas siapa tahu nanti harapannya ini bisa nggabung ya jadi bisa kesannya ini memang benar-benar satu capang ya ini gak ada jeda seperti ini guys oke kita proses sambil nunggu itu dan kemudian kita proses juga yang persiapan untuk kerangka mahkotanya guys coba ini dari bagian depannya oke ini kita buang-buang dulu guys ini ini sebenarnya juga kita sudah bisa tahap ya disini nanti kita kelupas dulu biar keluar akarnya biar bisa kita tanam lagi ini tunasnya cukup berimbun hmm tidak tidak oke guys sekilas kita melihat bahan bonsai yang masih amburadul ini terima kasih yang sudah menyimak video ini tetap ikuti mas John bonsai di platform youtube maupun platform media sosial lainnya seperti facebook, instagram, tiktok dan lain sebagainya terima kasih tetap semangat